Usai sudah pelarian Rian Saputra, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Selama dua tahun, pelaku pencurian rumah perwira Polda Lampung tahun 2019 akhirnya diringkus tim resmob Subdit 3 Jatan Ras Polda Lampung. Pria 26 tahun ini diringkus polisi saat bersembunyi di bawah kolong jembatan di daerah Jalan Raden Intan, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan cara melempari petugas dengan batu yang juga menyamar sebagai pembulung. Karena melawan, polisi melakukan tindakan terukur dengan melumpuhkan kedua kaki tersangka dengan timah panas. Pelaku beraksi seorang diri di rumah korban AKBP Beti di Jalan Pajajaran, Jagabaya, Waihalim, Bandar Lampung saat korban menunaikan sholat subuh di masjid. Modus tersangka mencongkel pintu lantai dua rumah korban lalu mengambil dompet berisikan uang tunai, barang berharga, dan handphone. Waktu masuk rumah korban sama siapa? Sendirian. Pendiri, kamu nyongkel lewat pintu depan, jendela, atau pintu belakang? Lewat pintu samping, Pak. Lewat pintu samping? Iya, dia nggak dikunci. Apa aja yang kamu ambil? HP, Pak. Berapa banyak? Dua. Dua? Sudah sering kamu bongkar-bongkar rumah, ya? Nggak pernah, Pak. Resi dipis, kamu pernah masuk penjara? Nggak pernah. Jadi, tepat pada tanggal 27 April 2021, sekitar pukul 15.30, tim Resmob Polda Lampung, ya, tim Resmob dari Direktur SSS Akrimen Umum Polda Lampung telah mendapat informasi adanya yang diduga pelaku, ya. Pelaku ini sudah mendapat, sudah menjadi dasar daripada target, ya, daripada kasus yang diterima oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan polisi di tahun 2019. Terhadap adanya satu kasus pencurian, yaitu di sebuah rumah yang berada di daerah Jagabaya, di W.H. Halim, kota Bandar Lampung. Dan penindak lanjuti dari laporan tersebut, kami tidak henti-hentinya atau tidak lelah akan mengejar pelaku. Jadi, pelaku itu didapat informasi berada di sekitar tempat persembunyiannya. Jadi, persembunyiannya yang berada di daerah Enggau, Bandar Lampung. Petugas juga mengamankan sepucuk senjata api rakitan berikut tiga butir amunisi yang masih aktif dan handphone milik tersangka. Leo Dampiari melaporkan.